Intro Oke disini saya akan merilis kodename yang terbaru ya cuy Disini saya akan meriliskan kodename air yang mengalir ya ketika hujan turun Nah seperti ini ketika air hujan turun maka disini airnya tampak di bagian kaca ini mengalir seperti ini ya Karena kan bawaan dari original maleo ketika air hujannya turun di kaca itu cuma bintik-bintik saja ya Maka disini saya mencoba merubahnya menjadi mengalir seperti ini dan ini sangat relatif banget cuy Oke sebelum lebih lanjut buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Nyalakan loncengnya dan bantu share juga ya cuy Oke disini saya akan mereviewnya sedetail mungkin Nah yang pertama disini kalian bisa langsung lihat ya untuk bagian kaca luar itu Nah bagian kaca depan lalu kaca jendela Juga disini ketika hujan airnya mengalir ya Terkecuali untuk bagian bodi lalu untuk bagian kaca belakang Tidak tahu kenapa ya karena mungkin dari sananya ini tidak terkena air hujan Maka seperti ini saja ya untuk bagian kaca belakang dan bodinya Cuma untuk bagian kaca depan Nah seperti ini ya Ini mengalir ya cuy untuk bagian kaca depan yang berada di luar ini Oke kita lanjut lagi Nah seperti ini ya untuk penampakan ketika hujan di siang hari ya Nah seperti ini Dan ini mengalir ya cuy Ini ngeblur seperti ini layaknya dunia nyata ya seperti ini Nah untuk bagian kaca pintunya juga disini mengalir ya cuy Nah seperti ini Dan ini benar-benar sangat resist banget Nah disini untuk kaca pintu kiri juga mengalir ya semuanya Oke Untuk bagian luar seperti ini Oke Nah disini kalian perhatikan ya Untuk bagian air yang mengalir ketika weavernya naik turun ya Nah seperti ini kan Ketika weaver menyapu lalu air hujannya itu kan Menetes ke kaca Dan ini ketika tidak tersap weaver maka Itu ngeblur ya Dan ini benar-benar sangat resist banget cuy Kalian perhatikan saja ya untuk bagian kaca depannya Oh ya disini saya cuma merekor ketika dapat momen hujan deras ya Karena kan di bus ini ada dua mode ya Dan itu random Ada bagian hujan grimis dan ada bagian hujan deras Nah disini saya cuma dapat momen hujan derasnya saja ya Pokoknya untuk bagian hujan yang grimis itu Itu juga sangat resist banget cuy Kalian perhatikan saja ya Oke disini kita salibnya ada bus PO Haryanto Oh ya disini saya masih menggunakan OBB yang kemarin saya share ya Cuma untuk kodename ini sufat untuk semua OBB ya cuy Oke sekarang hujannya udah mulai reda ya Disini kita matikan dulu weavernya Nah kalian perhatikan ya ketika hujannya reda Lalu untuk airnya ketika menyelang ini sangat resist banget Nah seperti ini nih cuy Oke sekarang kita tes ya untuk ketika hujan di mode malam Dan ini sangat resist banget tentunya ya Oke sekarang kita ke bagian hujan ketika di mode malam cuy Oke disini sekarang saya sudah berada di mode malam ketika hujan ya cuy Untuk penampakannya seperti ini Oh ini sangat keren banget dan ini sangat resist banget cuy Dibandingkan dengan hujan ketika di mode siang hari ya Cuma disini sih menurut saya ini Saya lebih suka pada hujan pada bagian mode malam seperti ini ya Ini benar-benar sangat resist banget Ditambahkan untuk bus JBHD Ori ini Saya buat untuk bagian lampu dekatnya dan lampu jauhnya itu Saya buat agak sedikit redup ya Jadi menambah suasananya itu seperti resist banget ya cuy Disini saya masih pakai OBB yang kemarin ya Karena di OBB kemarin kan Bus JBHD Ori ini untuk bagian lampu dekat dan lampu jauhnya ini Saya redupkan sedikit maka hasilnya seperti ini Dan ini sangat resist banget Oke hampir saja kita tabrakannya cuy Oh iya nah disini saya dapat momen nih Ini hujannya gerimis ya Seperti ini Kenapanya disini hujannya gerimis ya cuy Nah seperti ini ya Dan untuk membedakannya untuk hujan ras dan hujan gerimis itu Kita bisa lihat di bagian air hujan di kaca depan ya Ketika gerimis maka tetesan air hujannya itu sedikit ya cuy Kan kalau deras itu banyak banget nih Dan ternyata untuk di map Jakura ini Ternyata disini diromak total ya sama Mayo Saya baru tahu untuk map ini diromak Dan ini benar-benar lumayan sangat keren ya Karena kan dulu itu di map Jakura ini Untuk jalannya itu terlalu lebarnya Maka disini malah meromaknya Jalannya di persempit Lalu disini juga untuk pepohonan di pinggiran jalannya juga Ini dekat banget ya Nah seperti ini ya Oke ini bos Menurut saya ini sudah cukup keren lah ya Untuk update-an besit kali ini Ya walaupun masih ada beberapa ya Yang harus diperbaiki Cuma kalau menurut saya ini sudah sangat cukup banget Kalau menurut saya ya Seperti grafik kan ini sudah dikembalikan lagi Seperti di versi 4.0 Karena kan di versi sebelumnya atau di versi 4.03 ini Grafik itu masih gimana ya Diturunkan sama Mayo Namun untuk di versi kali ini Ternyata dikembalikan dan ini sangat keren banget ya Lalu untuk perubahan map juga disini banyak Lalu fitur-fitur yang terbaru Dan perbaikan bug yang lainnya juga disini sudah diperbaiki ya Walaupun masih tersisa beberapa yang masih bagi atau Masih yang harus diperbaiki Cuma kalau menurut saya ini sudah sangat cukup banget Dan ini sangat keren banget ya cuy Oke disini kalian bisa lihat ya Sekarang disini saya dapat momen Hujannya itu sekarang geras banget ya cuy Nah seperti ini Ini sangat geras banget ya Ketika hujan geras di mode malam Kalau tadi kan itu hujannya grimis ya Sekarang ini hujannya geras banget ya Nah seperti ini Oke untuk kodename kali ini Yaitu kodename air hujan yang mengalir Kurang lebih seperti itu ya cuy Sekarang disini saya akan memberikan tutorial cara pemasangannya Supaya kalian tidak bingung dan bertanya lagi bang Bagaimana cara pemasang kodenamenya Maka disini saya akan memberikan tutorial cara pemasangannya Beserta passwordnya ya cuy Karena kodename ini mengandung password Oke sekarang kita lanjut ke cara pemasangannya Oke Oke disini saya menggunakan aplikasi jarsifriya Untuk mengekstrak file kodenamenya Dan memasukkan ke dalam OBBnya Oke disini kita pergi ke folder download ya teman-teman Oke kita masuk ke folder download Nah ini adalah kodenamenya Disini kita klik saja Untuk kodenamenya Lalu kita klik ekstrak disini Nah disini kita masukkan passwordnya ya Untuk passwordnya seperti ini Nah perhatikan ya untuk bagian huruf besar dan kecilnya Untuk passwordnya seperti ini Oke Sudah kita klik selesai Lalu kita klik OK Nah sekarang kodenamenya sudah berhasil kita ekstrak Lalu untuk filenya disini ada 5 file ya Disini kita checklist semuanya ya Oke kita checklist ke 5 file ini Lalu kita klik dan kita klik salin Kita pergi ke memori perangkat Lalu kita pergi ke folder android Nah disini kita masuk ke OBB Lalu kita masuk ke folder koma leobus simulator id Oke kita klik main Disini kita tunggu dulu sebentar ya Oke disini kita tunggu dulu Nah jika sudah kita klik asset Lalu kita ke folder bin Lalu ke folder data Nah disini kita klik yang berwarna hijau Di kanan low ini Oke nah jika sudah selesai Seperti ini ya Kita tunggu sampai ini Selesai semuanya ya cuy Oke kita tunggu dulu Nah jika sudah Silahkan sekarang kalian Cek game boost id kalian ya Oke mungkin seperti itu Semoga bermanfaat Dan semoga ini menghibur kalian ya Pokoknya salam bus simulator indonesia cuy Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.